Anda masih bersama saya Fala Bumtasi seputar Banung Raya Malam pemisah KPUD Kabupaten Sumedang mendatangi lembaga pemasyarakatan kelas 2 Kabupaten Sumedang untuk mencocokkan dan penelitian atau coklat warga pinaan. Coklat dilakukan untuk mendata mereka agar dapat ikut dalam pembinaan umum serentak pada tanggal 27 Juni Mendarang. Terdapat 277 warga pinaan yang terdaftar sebagai pemilih tetap. KPUD Kabupaten Sumedang yang diketuai Divisi Hukum SDM dan Partisipasi Masyarakat didampingi anggota staf KPUD beserta Panwasu Kabupaten Sumedang mendatangi lembaga pemasyarakatan kelas 2 Kabupaten Sumedang. Mereka mencocokkan dan meneliti atau coklat warga pinaan untuk pendataan pemilih menjelang pemilihan umum Bupati dan Gubernur 2018. Warga pinaan di Lapa Sumedang berjumlah 277 orang, terdiri dari 266 laki-laki dan 11 perempuan. Mereka semua masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Namun jumlah tersebut bisa berubah karena ada warga pinaan yang bebas dan juga dipindahkan. Itu data pada coklat pertama, namun sekarang mengalami perubahan karena ada sebagian yang dipindah dan sebagian juga bebas. Tetapi proses DPT ini berlangsung terus, sehingga nanti ketika sebelum ditetapkan, dipastikan jumlahnya sudah pasti. Elisia mengatakan, belum ada aturan saat pencoblosan harus ada TPS di Lapa. Agar hak suara warga pinaan tidak hilang, maka TPS terdekat akan menyambangi Lapa. Dikida Rusman, Bandung TV Dikida Rusman, Bandung TV Dikida Rusman, Bandung TV